hai semuanya assalamualaikum welcome back to my channel balik lagi bareng aku di herlina punya cerita nah kali ini aku mau share cara masak rendang yang simple namun tetap enak cuma pakai bumbu racik nah buat teman-teman yang mau tahu resepnya tonton videonya sampai habis ya yuk kita langsung aja ke video tutorialnya dan kita siapkan dulu bumbu tambahannya ada 8 siung bawang merah ada 6 siung bawang putih ada 1 ruas kunyit ada 3 butir kemiri ada cabai merah jumlahnya sesuai selera nanti kita akan haluskan 1 ruas lengkuas ada 3 batang serai ada santan disini aku menggunakan santan instan dan 1 saset penyedap rasa sapi oh iya ada tambahannya ini 1 ruas jahe ya dan ini bumbu yang telah dihaluskan tadi aku menggunakan blender dan akan kita tumis ya dan untuk daging sapinya ini ada 1 kg sudah dibersihkan sudah dipotong-potong kecil dan akan aku rebus menggunakan panci presto agar cepat empuk nanti memasaknya juga bisa lebih singkat dan kita rebus selama 20 menit kita hitung 20 menitnya dimulai dari suara panci prestonya ini sudah mulai mendesis ya kita buka panci prestonya ini udah 20 menit dan uapnya juga sudah hilang berikutnya kita akan menumis bumbu halusnya dulu tambahkan lemkuas dan juga serehnya sudah digeprek tadi lalu daun salam dan juga daun jeruknya dan kita tambahkan air rebusan daging sapi tadi berikutnya kita tambahkan bumbu instan rendangnya disini aku menggunakan merk indofood ya teman-teman tambahkan santan disini aku menggunakan santan instan ukuran 65 ml kita aduk aduk ya dan tambahkan daging yang sudah direbus dengan panci presto tadi ya teman-teman juga bisa merebusnya menggunakan panci biasa oh ya teman-teman bisa menambahkan lagi air rebusan daging sapinya tadi bila dirasa masih kurang tambahkan 1 sdm tambahkan 1 sdm jangan lupa untuk tes rasa ya teman-teman kita masak sampai airnya sudah mulai menyusut disini aku mau masaknya di sekitar 20 menit aja karena dagingnya tadi udah empuk ya udah kita rebus menggunakan panci presto dan ini rendang daging sapinya udah matang ya tinggal dipindahkan aja ke piring saji jadi kita bisa tambahkan berikutnya kita bisa tambahkan dan ini kita bisa tambahkan berikutnya kita bisa tambahkan bawang goreng biar makin sedap ini tuh dagingnya empuk bumbunya meresap sampai ke dalam dan rasanya rendang banget, dicoba ya teman-teman dan segitu dulu aja teman-teman video aku kali ini tentang resep rendang sapi menggunakan bumbu racik instan semoga bermanfaat ya jangan lupa untuk like subscribe dan aktifkan loncengnya thanks for watching and see you on my next video bye, assalamualaikum